Jambore Nasional Gijang Kotak ini dikelar di kawasan Serondol, Semarang. Ada sekitar 68 pecinta mobil lawas Gijang Kotak yang ikut andil dalam Jambore Nasional ini. Mereka datang dari berbagai penjuru tanah air, selain Semarang, beberapa kota lainnya seperti Jogja, Surabaya, Jakarta, Jambi, dan beberapa kota di luar Jawa. Meski mobil lawas, namun Gijang Kotak ini masih terawat bagus oleh para pemiliknya. Usia mobil tertua yang ikut Jambore Nasional ini tahun 1977 dengan kondisi mobil masih bagus dan kuat. Ari Widiarto selaku Panitia Jambore Nasional Mobil Lawas Gijang Kotak menegaskan, Jambore Nasional ini bertujuan untuk ajang silaturahmi para pencinta Gijang Kotak sekaligus ajang kegiatan bersama bakti sosial. Selain tempat berkumpul, Jambore Nasional ini juga untuk tempat tukar informasi berbagai masukan apapun. Teman, saudara, ya untuk seri untuk pengalaman lah bagaimana bagus gitu loh. Dalam Jambore ini ada beberapa kegiatan diantaranya keliling kota Semarang berkunjung ke beberapa wisata dan bakti sosial di Taman Makam Pahlawan Kiritunggal Semarang. Senat Puji, Kompas, Semarang.